Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya masih di pembahasan mengenai Armuzda Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai Arofah Dan tentang amalan apa saja yang harus dilakukan ketika berada di Arofah Maka di video kali ini kita akan membahas mengenai Muzdalifah Sebetulnya bagaimana sih atau rangkaian ibadah yang seperti apa Yang harus kita lakukan ketika kita berada di Muzdalifah Tidak banyak orang yang tahu kecuali mungkin orang-orang yang sedang atau akan berangkat haji Atau yang sudah berangkat haji Atau bahkan mungkin orang-orang yang termotivasi seperti Indah Jadi akhirnya mencari tahu tentang bagaimana apa itu Arofah Muzdalifah dan Mina Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya video ini Teman-teman semuanya menjadi tercerahkan dan menjadi tahu Atau menjadi ingin lebih tahu tentang bagaimana itu Muzdalifah dan rangkaian ibadahnya Seperti itu Nah selesai wukuf semua jamaah haji diberangkatkan ke Muzdalifah Jadi kalau sudah wukuf di Arofah Jamaah haji semuanya menuju ke Muzdalifah Dan mereka diangkut dengan bis dari Arofah ke Muzdalifah Seperti itu ya ini khusus untuk haji reguler sebetulnya ya Seperti itu jadi diangkut Tapi nanti biasanya ada beberapa hal yang menjadi perbedaan Yang berkaitan dengan haji khusus kuota Haji khusus haji plus dan haji furoda Insya Allah di next video kita akan bahas Nah ini dengan sistem Torodudi Yaitu sistem angkut shuttle Yang dimana armada angkutan secara berkelompok ini Menjemput jamaah haji dari perkemahan di Arofah Sampai ke Muzdalifah secara bergiliran Jadi siapa dulu nih kalau termana Nanti dijemput secara bergiliran Dan ini diatur oleh petugas maktab Jadi betul-betul tidak mudah ya menjadi petugas haji itu Jadi ada hal-hal yang memang perlu dan sangat perlu diperhatikan Karena akan berkaitan dengan nyawa manusia ya Dengan nyawa manusia Kemudian juga dengan kualitas ibadah haji para jamaah Seperti itu ya Jangan sampai nanti ada yang tertinggal, tersesat dan sebagainya Jadi betul-betul diperhatikan hal ini Nah dengan sistem ini sebetulnya Setelah menurunkan jamaah haji Jadi bus itu akan berputar Menuju ke tempat yang dimana ada para jamaah Yang masih berada di maktab gitu ya Yang masih tersisa di Arofah Seperti itu Dan sistem ini tuh diatur oleh sebuah lembaga pengendali Pada pos pusat terminal Namanya itu terminal muhasir Yang berlokasi antara Padang Arofah dan Muzdalifah Dan jamaah haji tidak perlu merasa khawatir Karena armada bus akan berputar terus Sampai seluruh jamaah haji itu terangkut tanpa tersisa Cuman mungkin bedanya Ada yang lebih awal dan ada yang di akhir Seperti itu ya Tapi jangan merasa bahwa Ya aku nggak ini Nggak diangkut-angkut nih gitu Tapi karena memang sudah ada sistemnya Ada bis yang berputar Yang memang akan mengangkut jamaah Maka yakinlah nanti kita juga akan dijemput Tapi ada juga yang Para jamaah yang memaksakan jalan kaki Menuju ke Muzdalifah dari Arofah Kemudian juga Selama dalam perjalanan menuju Muzdalifah Atau setiba di lokasi itu Lokasi menginap ya atau mabit Nah jamaah haji itu dianjurkan Untuk apa saja sih Biasanya di Muzdalifah itu Yang tentunya yang pertama adalah Memperbanyak bacaan talbiah ya Dan berzikir kepada Allah SWT Memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab Secara teratur Sesuai dengan nomor maktab Setelah turun dari bis Dengan tertib tentunya dan teratur Dan hukum Mabit di Muzdalifah ini adalah wajib Hukum Mabit di Muzdalifah ini adalah wajib Dan menjaga keutuhan regu Dan rombongan dalam klotar Kemudian juga sambil terus Jalin komunikasi dengan ketua regu Ketua rombongan dan ketua klotar Bahwa ini saya di klotar ini Ini saya di maktab ini Ini saya ini namanya ini siapa Jadi harus betul-betul dikenali Ketua rombongannya itu siapa Ketua rombongan, ketua klotar, ketua regu Jangan sampai kita tidak tahu Siapa yang bertugas Atau yang bertanggung jawab Terhadap diri kita pada saat kita ibadah haji Dan selanjutnya memastikan lokasi Mabit Karena penempatan jamaah haji Di area Mabit Muzdalifah ini Terbagi kepada dua Dan sebagian besar berada di area altar buka Yang dibatasi oleh pagar besi Dan sebagian sisanya ditempatkan di Kemah Muzdalifah atau Mina Jadi yang terletak di pagar Itu kalau pakai video Sebetulnya ini seru ya Dan video-videonya sudah pernah Indah upload Pas ketika city tour Umroh seperti itu Tapi kalau haji karena Indah belum pernah Jadi belum ada video-videonya Tapi insya Allah kita bisa membayangkan Tentang bagaimana laporan-laporan Dari pada kementerian agama Kemudian para panitia Petugas media center haji Yang melaporkan Kemudian dari berbagai travel juga Yang selalu update mengenai kondisi para jamaah Yang berada di Muzdalifah gitu ya Di Armuzna seperti apa gitu ya Itu jadi setidaknya jadi gambaran Untuk kami semuanya Untuk kita semua Mengenai bagaimana prosesi Wukuf dan Mabit tersebut Seperti itu Kemudian menjaga tertutupnya aurat Ini harus dipastikan ya Tidak boleh terbuka auratnya Karena memang terbuka aurat itu Termasuk kepada larangan ikhrom Karena para jamaah masih dalam kondisi ikhrom Kemudian menggunakan fasilitas kamar mandi Atau WC dengan penuh kesabaran Jadi karena memang kamar mandi terbatas WC juga terbatas Sedangkan para jamaah itu membludak gitu ya Maka ya senantiasa kita minta sama Allah Ya Allah jagalah kesehatan kami gitu ya Agar senantiasa bahasanya itu Kita tidak beser gitu Tidak pulang pergi ke kamar mandi Yang nantinya itu harus ngantri lagi Terus kita juga pasti Bakal menemukan hal-hal yang mungkin Menguras hati dan emosi kita Jadi perlu ini dianjurkan ya Untuk tawakal kepada Allah Dan sabar juga Terus menjaga toleransi kepada sesama jamaah haji Jangan saling sikutan Ya gitu Dan sebagainya Karena memang terbatas And the next Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi paket makanan Jadi kalau dikasih makanan Dikonsumsi Ya dimakan Dikasih minuman Diminum Dan senantiasa Apa namanya Menjaga kesehatan masing-masing ya Jangan berharap Untuk selalu diperhatikan oleh orang lain Seperti itu Jadi yang bertanggung jawab atas diri kita adalah Diri kita sendiri Selanjutnya Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak Membaca talbiah Kemudian juga banyak berzikir Dan berbanyak doa Kemudian ada doa-doa khusus Doa untuk orang tua Doa untuk diri sendiri Doa untuk pasangan kita Doa untuk anak-anak kita juga ya Selanjutnya Mengambil tujuh butir batu kerikil Yang disunahkan oleh Rasulullah S.A.W Jadi katanya Kalau tahun 2024 kemarin Itu memang disediakan ya Tujuh butir batu kerikil tersebut Tapi Memang dianjurkan kita juga Untuk mencari juga ya Karena ada filosofinya sebetulnya teman-teman Jadi ketati Maktab sudah Menyiapkan kantong kerikil Yang jumlahnya memang Cukup untuk melantar semua jumrah Nah Tapi Perihal kerikil ini Sebetulnya Disediakan Oleh maktab Ya Tapi Kadangnya tuh Tidak terdistribusikan secara efektif Jadi jamaah Biasanya Diperbolehkan untuk Mengambil kerikil Di area Muzdalifah Atau di area Mina Seperti itu Kemudian Memperhatikan arahan Dan informasi Yang diberikan Oleh Satuan petugas operasional Muzdalifah Dan petugas Kelotap Jadi kan tadi sudah dibahas di awal Bahwa Di setiap Tempat Di area Muzna itu Ada satuan tugas Operasionalnya Ya Satuan tugas operasional Muzdalifah Satuan tugas operasional Di Mina Seperti itu Dan satuan Tugas operasional Di Erafah Kemudian Menaiki bus Dengan teratur Usai Mabit Melalui Pintu keluar Sesuai nomor Maktab Jadi menuju ke Mina Dan semua Jamaah Akan terangkut Jadi jangan pernah Berfikir bahwa Aduh aku tersesat Dan aku Tidak akan Diangkut Maka ya Kalau teman-teman Berfikir demikian Ya siap-siap Itu yang akan terjadi Tapi Memohon petunjuk kepada Allah Berserah diri Tawakal Dan Senantiasa meminta Perlindungan kepada Allah Mudah-mudahan Allah yang memberikan Petunjuk kepada kita Dan melindungi kita Agar tidak Tersesat dari Rombongan jamaah haji Selanjutnya Menaiki bus Dengan teratur Ya Usai Mabit Melalui pintu keluar Sesuai dengan nomor Maktab ini tadi Karena setelah Dari Arafah Kemudian 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 Muzdalifah Dan dari Muzdalifah Akan menuju Kemina Dan diangkut Juga oleh Bus lagi Dan selanjutnya adalah Memperhatikan Waktu keberangkatan Kemina Yang dimulai Sejak lewat Tengah malam Dengan perhitungan Waktu setempat Seperti itu ya Jadi ini Kalau Bapak ibu semuanya Jangan malah Pada tidur Gitu ya Jadi nanti Kalau dirasa Memang sudah Lelah Sekali dan sebagainya Maka disilakan Tapi jangan sampai Nanti terlelap Kalau nanti Orang-orang pada Berangkat lewat Tengah malam Bapak ibu semua Malah Masih tidur Jadi ini Harus betul-betul Diperhatikan Oke Untuk pembahasan Di area Muzdalifah Seperti ini Di next video Indah akan membahas Tentang Mina Tentang apa saja Rangkaian amalan Dan rangkaian ibadah Yang akan dikerjakan Nanti Ketika di Area Mina Seperti itu ya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan terima kasih Sudah Nonton video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa